Kantor pengawasan dan pelayanan Beacukai Pekanbaru musnahkan ribuan unit handphone, minuman keras, dan rokok hasil penindakan dalam beberapa tahun terakhir. Nilai barang yang dimusnahkan mencapai 20 miliar rupiah. Pemusnahan barang milik negara hasil penindakan dilakukan di belakang halaman kantor Beacukai Pekanbaru. Barang yang dimusnahkan tersebut terdiri dari handphone sebanyak 1.300 unit, ratusan botol minuman keras, ribuan buku serokok, dan alat kosmetik. Barang milik negara yang dimusnahkan tersebut merupakan hasil penindakan kantor pengawasan dan pelayanan Beacukai Pekanbaru selama beberapa tahun terakhir. Nilai barang yang dimusnahkan tersebut mencapai 20,1 miliar rupiah. Pemusnahan barang-barang yang tidak memiliki dokumen yang sat tersebut sudah melalui proses keputusan Menteri Keuangan melalui DJKN serta KPKNL, yaitu mulai tahapan pengawasan, penindakan, dan melengkapi administrasi. Untuk pemusnahan handphone dilakukan dengan cara dipotong, dengan menggunakan mesin gerindang. Sedangkan untuk pemusnahan ribuan botol minuman keras, dihancurkan dengan menggunakan mesin giling, dan rokok dilakukan dengan dibakar. Menurut keterangan kantor pengawasan dan pelayanan Beacukai Pekanbaru, barang-barang yang dimusnahkan tersebut merupakan hasil penindakan selama beberapa tahun terakhir. Seperti rokok asal batan yang tidak diungkati oleh kita cukai, sehingga sudah banyak beredar di pasaran dan dapat merugikan negara. Kita bisa melakukan proses pemusnahan ya. Pertama adalah yang kita ketahui adalah rokok. Rokok ini memang produksi dari batam. Rokok adalah barang kena cukai yang ngajib di punggung cukai. Tetapi memang barang kena cukai ini prinsipnya dia peredarannya diawasi, produksinya juga dikendalikan, terus konsumsinya juga diawasi juga ya. Barang-barang yang dimusnahkan tersebut diduga tidak melengkapi dokumen yang sah, sehingga nilai kerugian negara mencapai puluhan miliar rupiah. Dari Pekan Baru Riau, Indra Yatirizal, N News melaporkan.